Saudara polisi masih mendalami temuan bahan peledak di sebuah rumah di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Hingga kini tujuh orang saksi telah diperiksa. Polisi masih mendalami temuan bahan peledak di sebuah rumah di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Polisi menemukan bahan peledak TNT, ratusan butir peluru berbagai jenis, dan satu pucuk senjata api laras panjang. Tujuh orang saksi telah diperiksa, termasuk tiga orang petugas kebersihan yang pertama kali menemukannya. Polisi menyebut belum ada indikasi terkait dengan terorisme. Tidak ada data yang menyebutkan tentang produksinya, tetapi dari pemeriksaan tim Jihandak disampaikan bahwa ini merupakan peluru bahan-bahan yang masih aktif. Rumah tersebut ditempatin oleh kependakan dari pemilik rumah, dan juga beberapa keterangan terkait rumah yang sempat kosong. Sampai saat ini memang belum ada informasi atau keterkaitan dengan aksi terorisme. Senin kemarin, sejumlah bagian peluru tajam dan senjata api ditemukan seorang tukang bangunan yang akan merenovasi rumah di Jalan Asia Afrika, Bandung. Kini barang bukti diperiksa di Mako Brimob, Cikereh, Sumedang, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV Setelah bagaimana hasil pemeriksaan terkait kepemilikan amunisi, senjata api, bahkan bahan peledak TNT, Trinitro Toluena di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Kita akan berbincang dengan Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo, Kabitumas Polda, Jawa Barat. Selamat malam Pak Kabitumas, Pak Ibrahim, dengan Aiman Kompas TV Jakarta. Selamat malam Mas Aiman, malam Nitro TV. Kompas TV ya? Baik, betul. Terima kasih Pak Ibrahim. Apa yang terjadi sesungguhnya Pak Ibrahim? Ya, jadi kita mendapatkan laporan pada tanggal 6 dari seseorang yang menyampaikan bahwa ditemukan bahan berbahaya di suatu rumah. Nah, kemudian dari petugas memanggil tim Jihandak untuk melakukan pengecekan dan benar ditemukan benda bahan yang meledak. Jadi, ada ditemukan detonator, kemudian TNT, kemudian beberapa ratus peluru, dan juga satu pucuk senjata api laras panjang. Oke, ini setahu saya Jalan Asia Afrika, Bandung kan jalan utama nih, perkantoran, hotel utama, jalan yang luar biasa. Ya, termasuk jalan protokol dan jalan paling besar di Bandung. Betul demikian ya Pak Ibrahim? Ya, benar Mas Ayman. Ini dimiliki oleh sebuah, ditemukan dalam sebuah rumah begitu ya? Benar, jadi dalam sebuah rumah atau ruko yang sudah lama tidak digunakan. Oh, tidak digunakan. Sudah diketahui milik siapa? Ya, jadi memang sampai sekarang keterangan untuk mengarah kepada kepemilikan benda tersebut masih belum jelas. Karena informasi yang kita peroleh ini masih belum, kita dalami lebih jauh. Informasi yang kita peroleh cuma dari pemilik rumah bahwa rumah tersebut digunakan oleh keponakan dari pemilik rumah tersebut yang kebetulan sudah meninggal pada Agustus 2021. Oke. Dan tentu sekarang tengah ditelusuri latar belakang dari yang bersangkutan. Saya ingin tanya konfirmasi lagi. Jadi yang ditemukan berapa jumlahnya Pak? Ada TNT, TNT itu bahan peledak ya? Semacam bom lah begitu ya? TNT-nya itu sekitar satu dos. Satu dos, luar biasa. Jadi kalau TNT bayangan saya seperti bata, saya pernah lihat betul waktu itu? Bata betul ya Pak ya? Batu bata? Bentuknya seperti silinder memanjang. Oh oke, baik. Yang biasa digunakan di areal-areal tambang ini. Oh oke, itu ada satu dos, berarti ada puluhan mungkin ya? Ya, isinya puluhan. Oke, baik. Satu tambang biasanya menggunakan beberapa saja itu. Kalau puluhan luar biasa itu ledakannya. Lalu kemudian selain satu dos tadi, TNT lalu ada apa lagi? Ada detonator, kemudian ada juga peluru ratusan dengan jenis yang berbeda-beda. Oke, pelurunya ini peluru organik atau peluru apa Pak Ibrahim? Ada beberapa jenis yang memang bisa digunakan untuk senjata. Jadi kalibernya itu ada 5.6, kemudian kaliber 7. Oh, senapan serbu dong Pak Ibrahim ya? Kita tidak simpulkan ya, tapi memang kaliber pelurunya seperti itu. Ya, senapan serbu kan juga kaliber 7 dan kaliber 5 beberapa senjata mereka. Betul ya? Senjata yang digunakan oleh senapan serbu. Entah itu kemudian apakah senapan serbu atau kemudian dari AK dan lain sebagainya. Artinya memang kepemilikannya pasti ilegal? Memang ini kita lagi menelusuri dulu, karena kendala kita, pemilik rumah sampai sekarang belum bisa kita periksa. Karena pemilik rumahnya ini sudah ujur. Sehingga kita juga sudah mengagendakan untuk memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan pendalaman terkait informasi beradaan barang ini. Ya, tentu juga pasti dilakukan cross-check juga, cek silang begitu ya kepada aparat terkait di sana. Apakah kemudian juga ini mungkin milik katakan seoknum aparat yang kemudian menyalahgunakan atau hal-hal yang mungkin juga ditaruh seperti itu. Apakah ada indikasi seperti ini atau memang murni ini adalah orang sipil yang kemudian secara ilegal menyimpannya. Apakah ada indikasi ke sana Pak Kabit? Sampai sekarang memang belum ya, karena keterangan yang kita peroleh baru dari penemuan, kemudian penelusuran terkait dengan penguasaan rumah juga masih belum kita dalam lebih jauh. Dari sana mungkin kita akan mengembangkan pendalaman-pendalaman sehingga kita bisa mengarahkan sebenarnya ini indikasi kepemilikannya dari mana. Oke, saya ingin tanya satu persatu mungkin Pak Kabit ya, kalau untuk TNT yang digunakan untuk tambang, itu izinnya sesungguhnya seperti apa sih? Memang sudah ada regulasinya ya, melalui pengawasan dari perusahaan itu sudah akan mengajukan izin penyimpanan, penggunaan, dan juga mobilisasinya. Jadi memang apabila ditemukan di suatu tempat, ini sudah jelas pasti tidak menggunakan izin. Karena untuk pergerakan benda berbahaya, sejenis bahan peledak ini juga, regulasi pengangkutan, penyimpanan, dan juga pengirimannya sudah ada regulasinya. Iya, apalagi satu dus ini luar biasa. Kalau tidak salah, saya pernah menyaksikan ada hanya 4 TNT saja, itu bisa meledakan bukit, betul ya Pak Kabit ya, untuk tambang? Memang punya kerawanan yang cukup rentan ya, apalagi meledakan. Dan dia tidak boleh disimpan sembarangan, artinya ketika misalnya perusahaan itu ingin menggunakan kata kanan untuk keperluan tambang, maka harus disimpan di tempat khusus yang sangat kedap, begitu? Benar, jadi memang sudah ada standar penyimpanan juga yang bisa memproteksi dari kerawanan dari ledakan yang tidak terkendali. Oke, dan ketika kemudian TNT ini ditemukan bersama amunisi, peluru, yang bisa jadi merupakan jenis senapan serbu, maka itu pertanyaan besar? Ya, memang betul. Masih banyak spekulasi terkait dengan keberadaan benda ini ya. Tetapi, kita akan memberikan fakta apabila memang sudah ada arah yang jelas, baru kita informasikan ke publik. Baik, apa yang bisa disampaikan kepada publik terkait ini, Pak Kabit? Sampai sekarang memang kita akan tetap melakukan pendalaman terkait sumber dan pemilikan dari benda ini. Kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, dan juga akan memeriksa segala petunjuk-petunjuk yang bisa membantu untuk bisa memperjelas beradaan benda ini. Nah, untuk sampai sekarang belum ada keterangan atau informasi yang kita peroleh terkait dengan aksi teroris. Jadi, memang kita masih belum bisa memberikan informasi yang lebih jauh terkait penemuan benda berbahaya ini. Jadi, sejauh ini belum ada indikasi ke arah terorisme, betul ya Pak ya? Benar, jadi belum ada indikasi ke arah teroris. Masih dalam penyelidikan karena baru sekali yang kemudian juga cukup mencengangkan dari jumlahnya. Dan juga efeknya yang bisa ditimbulkan dari TNT, dan juga tadi ada amunisi peluru senapan serbu tadi yang diduga ya. Baik, terima kasih. Kepala Bidang Humas, Oda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo. Terima kasih Pak Ibrahim, selamat malam, sehat selalu.